Terkuak tampang terduga JS pengemudi Xpander yang tabrak Porsche seharga 8,9 miliar rupiah di showroom kawasan PIK 2 Tangerang. Ada pun diduga tampang JS pengemudi Xpander yang disebut sedang mabuk hingga tabrak mobil mewah Porsche 911 gigaton 3 kini viral di media sosial. Selain itu, tampak mobil Xpander yang menabrak showroom PIK 2 dan Porsche itu tidak memakai plat nomor tanpa huruf. Di sisi lain, warganet pun menaruh curiga lewat foto yang dibagikan akun tersebut. Hal itu karena terlihat dari unggahan itu JS menunjukkan gestur tubuh yang biasa saja bak seperti tak merasa bersalah. Tak hanya itu, JS juga tampak tidak seperti orang mabuk seperti yang dikabarkan baru-baru ini. Bahkan, warganet merasa janggal dengan posisi Xpander yang menabrak lurus Porsche yang ditabrak. Kini, terkuak pekerjaan pengemudi berinisial JS tersebut. Selain itu terungkap pekerjaan yang dijalani JS saat ini. Dalam pengakuannya ke polisi, JS berprofesi sebagai wiras wasta. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Teluk Naga, AKP Wahyu Hidayat pada Minggu, 17 Maret 2024. Meski demikian, Wahyu mengatakan bahwa penyidik belum menerima informasi lebih lanjut terkait jenis usaha yang dijalankan JS. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lalu, Tribun X sekarang.